Karena itu kalau memang KDPR yang bagus atau mereka masih menghargai masyarakat atau mereka menganggap bahwa di sini rumah berarti ya bisa, nanti sidangnya bisa di sini. Jadi atas pelantikan ini saya mengharapkan untuk setelah dilantik mereka tidak boleh rumah di Jayapura atau di Jakarta. Kalau bisa DPR itu dibilih oleh masyarakat dan menurut masyarakat itu mereka harus melayani sesuai dengan kemauan mereka dan itu melayani tidak seperti mungkin bupati atau wakil bupati. Tapi mereka ini bisa melayani di setiap daerah pemilihan masing-masing itu kambang saja. Tetapi selama ini hampir 17 tahun DPR itu tidak pernah duduk melayani masyarakat di Kabupaten Yogyakarta karena itu untuk anggota DPR yang baru bisa melayani masyarakat dengan secara baik supaya itu menjadi bagus. Terus yang kedua kami minta juga kepada anggota DPR atau ketua DPR nantinya kalau boleh nanti kalau ada sidang-sidang DPR bisa dilakukan di Dekai karena disinilah rumah mereka atau disebut juga rumah mereka tidak boleh selalu sidang DPRnya itu di Jayapura, di Jayapura terus. Akhirnya kami sangat kesan buat anggota DPR. Karena itu kalau memang anggota DPR yang bagus atau mereka masih menghargai masyarakat atau mereka menganggap bahwa disini rumah berarti ya bisa nanti sidangnya bisa disini. Hal-hal penting yang harus DPR memberjuangkan adalah masyarakat itu memang membutuhkan untuk setelah DPR dipilih itu dia harus membutuhkan pembangunan daerah pemilihan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua itu itu sektor kesehatan pendidikan dan juga kesehatan dan juga ada pembangunan-pembangunan yang lain di daerah pemilihan mereka masing-masing. Jadi kami mau supaya dari setiap daerah pemilihan itu mengikut siapa yang dia kualitas pendidikannya kalau dia bagus bisa juga kirim ke luar negeri atau bisa juga dari luar bakua supaya anak-anak kami bisa mereka pendidikan di daerah-daerah lain dan dia kembali bisa membangun daerah di Yaukemo. Tetapi harapan kami selama ini belum pernah terjadi sehingga kalau memang goto DPR yang mereka mau niat untuk membantu dari sisi yang lain mungkin pembangunan atau mungkin kesehatan pendidikan itu kami mengharapkan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!